Intro Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Persatuan Jurnalis Independen asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini mendatangi korban kebakaran yang terjadi Jumat siang kemarin 28 September 2018 yang menghanguskan 11 rumah di Dusum Panyawakang Utara Desa Taring, Kecamatan Birimbulu, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan Para insan pemburu berita di bumi Turatea ini datang dengan membawa bantuan kemanusiaan kepada korban kebakaran Bantuan yang diberikan berupa mie instan, air mineral, dan beras serta pakaian bekas layap pakai Bantuan tersebut merupakan hasil patungan sesama anggota PANJI atau Persatuan Jurnalis Independen yang berkantor pusat di Jeneponto Bantuan tersebut diserahkan ke Panitia Posko Bencana Kebakaran Ketua PANJI atau Persatuan Jurnalis Independen Arifin Daci mengatakan Aksi kemanusiaan ini merupakan kali pertama dilakukan sejak PANJI dibentuk 12 Agustus 2018 lalu Aksi peduli kemanusiaan ini dilakukan guna untuk meringankan beban penderitaan bagi korban kebakaran Kami dari Persatuan Jurnalis Independen menggagas ini tunjukkan kita kemari dalam rangka membutuhkan bantuan sosial Sebagai satu bentuk perhatian kepada korban kebakaran Jadi ada pemimpin kisah yang kami sempat bawa kemari adalah Partisipasi dari teman-teman, kota-kota PANJI sendiri Itu dalam bentuk sepago, air minum, kemudian pakaian-pakaian bekas Panitia Posko Kebakaran merasa berterima kasih atas sumbangan dari Persatuan Jurnalis Independen Karena sumbangan ini sangat dibutuhkan oleh korban Saya berkini masyarakat sebagai wakil masyarakat disini Mewakili masyarakat, keluarga korban berterima kasih banyak kepada jurnalis-jurnalis dari jurnalis kontor Partisipasinya, yang begitu banyak sekali Karena sekarang yang dibutuhkan adalah beras, Alhamdulillah Beras sudah ada di tempat, mungkin pas setelah selesai semua ini Kami panggil korban dan dibagikan semua ini dari 11 kakak Korban kebakaran untuk sementara waktu kini mengungsi di rumah warga atau keluarga terdekat Sembari menunggu uluran tangan dari pemerintah maupun para dermawan Dari Kabupaten Gua Sulawesi Selatan, Ruslan Rabatini, Listim Berita melaporkan